Siko Steam Oven Sekarang kami akan memperagakan Cara pemakaian Dari Siko Steam Oven ini Nah disini Siko Steam Oven ini Sudah dilengkapi dengan Menu karena ini adalah Alat steam Dan alat oven dan juga Disini bisa kita padukan Antara steam dengan oven Jadi sudah ada 3 programnya Ya disini Sudah ada menu Menunya Ada menu steam Ada menu rose Ada menu steaming rose Lalu disini juga ada Untuk penerangannya kita ada Tombol lampunya Nah ya Jadi lengkap semua Jadi kalau kita mau steam Kita mau memanggang Atau kita mau memanggang sekaligus mengukus Jadi bisa langsung sekaligus jadi satu Ya untuk Menu steam Disini Si Siko Steam Oven ini sudah tertera Angka 100 derajat Celcius Jadi suhu sudah kita dapat Sekarang Sebelum kita untuk mengetim Kita buka dulu tutupnya Nah disini ada tampungan airnya Yang harus kita perhatikan Apakah airnya cukup Atau tidak Jadi disini kita akan isi dulu Sampai dengan batas maksimal Ya Tapi nanti Disini Si Siko Steam Oven ini Misalkan airnya sudah habis Dia akan memberikan tanda bunyi Oke kita masukkan lagi Nah kita dorong Sampai pas di tempatnya Nah untuk Siko Steam Oven ini Lalu suhu sudah dapat Sekarang kita akan cari Enter dulu Enter Enter Lalu kita cari waktunya Satu menit aja Misalkan kita akan mengukus Satu menit Oke Lalu kita enter lagi Nah ya Disini untuk proses steamnya Sudah berjalan Ya Jadi kita Langkah awalnya Kita pilih dulu menu steam Lalu kita enter Lalu kita cari waktu Kita enter lagi Siap mengetim Sekarang kita cancel dulu Nah ya Cancel lagi Oke Nah sekarang untuk menu roast Ya Disini saya akan pilih menu roast Sudah tertera Angka 230 derajat celsius Nah tapi kan kita Mau memanggang roti Atau kue Disini bisa kita tambah Atau bisa kita kurangkan Kalau kita tambah Kita tinggal pakai tanda tambah aja Ya Oke Nah Sorry Itu suhu maksimalnya Sampai dengan 230 Nah sekarang kita bisa Kita kurangkan Kita bisa tambahkan Nah disini bisa mengurangkan Bisa menambahkan Jadi untuk Awalnya itu Awalnya 230 Tapi kita bisa turunkan Mencapai Bisa dikurangkan Bisa ditambah Nah seperti ini Ya Oke disini sudah angka 200 derajat celsius Kita enter Lalu kita cari waktu Satu menit Oke Lalu kita enter lagi Nah Untuk proses pengoven Sudah mulai Bekerja Sekarang kita cancel lagi Cancel lagi Nah sekarang kita akan Pilih menu Steaming roast Nah disini Tertera angka 180 derajat celsius Disini bisa kita kurangkan Coba dikurangkan Nah 150 Biasanya kita manggang Cheesecake Itu Suhunya cuma 150 derajat celsius Sudah tertera Sekarang kita enter Lalu kita cari suhunya Kita cari waktunya Oke Nah itu sudah Lalu kita enter lagi Oke Proses steaming roast nya Sudah beroperasional Ya Jadi steaming roast ini Dia Dua program Sekaligus berjalan Jadi dia mengoven Dan juga mengukus Nah itu adalah Kehebatan daripada Siko steam oven Selamat menikmati Selamat menikmati